Yang usia 7 tahun sudah habis Quran, itu Imam Syafi'i. Usia 10 tahun habis muwabba Imam Malik. Usia 13 tahun baca muwabba Imam Malik di Madinah menawar dengan hafalannya. Usia 15 tahun Imam Syafi'i di daulat diangkat oleh gurunya yang bernama Sheikh Al-Imam Muslim bin Khalid Al-Zanjih menjadi mufti di usia 15 tahun. Imam Besar berasal dari Quraysh yang sangat-sangatnya tinggi. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik belajar dari guru di atasnya Imam Nabi. Imam Nabi belajar dari guru di atasnya Abdullah bin Umar radiyallahu al-humar. Abdullah bin Umar radiyallahu al-humar berguru di atasnya. Sayyiduna wa habikuna rasul sallallahu alaihi wa sallam. Malik Nabi Ibn Umar dalam kitab hadis dan usulul hadis dan belomul hadis dalam sisi riwayah dan birayah termasuk al-shadkul al-zalib. Sanat yang paling sahih di dunia ini. Malik Nabi Ibn Umar dan Imam Syafi'i punya sanat tinggi. Termasuk sanat tertinggi dan paling sahih di dunia ini yang suka ada di hadis Bukhari dan Muslim. Imam Zuhri salib Ibn Umar dari Rasulullah. Dan Imam Syafi'i punya sanat itu. Imam Syafi'i berguruk kepada subyamin Uyina. Subyamin Uyina berguruk kepada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri berguruk kepada salib. Salib berguruk kepada Ibn Umar ayahnya radiyallahu al-humar. Dan beliau berguruk kepada Rasulullah al-Zuhri salib, adik Ibn Umar. Ini tiga ini adalah al-shadkul al-salib. Sanat yang paling sahih dalam bidang hadis. Ini kalau saya cerita sanat panjang. Makanya kalau ente mau belajar sanat, ente datang ke pesanat yang kami. Madiyah itu berhubungan.